Pemirsa hujan deras diserdai angin kencang yang melanda di sejumlah wilayah di Kabupaten Temanggung dalam beberapa hari terakhir mengibatkan tanaman padi ambruk. Untuk mengantisipasi agar tidak gagal panen akibat hal tersebut, petani berupaya dengan mengikat tanaman tersebut agar tidak diserang hama tikus dan busuk karena terkena air. Seperti yang terjadi di lahan pertanian di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, di tempat ini mayoritas tanaman padi yang masih belum memasuki masa panen atau masih berusia sekitar 100 hari roboh karena tidak kuat menahan derasnya air hujan dan kencangnya angin dalam beberapa hari terakhir. Salah seorang petani darhadi, akibat hujan yang disertai angin kencang, tanaman padi miliknya banyak yang ambruk atau sekitar 70% dari luas sawah 2.000 meter ambruk. Untuk mengantisipasi gagal panen, rencananya tanaman padi ini akan diikat agar tidak membusuk karena terendam air dan terhindar dari serangan hama tikus dan burung. Darhadi menambahkan mayoritas tanaman padi di daerah sini banyak yang ambruk. Banyaknya intensitas hujan serta angin kencang tersebut juga berpengaruh dengan produksi padi. Pasalnya akibat hal tersebut kebanyakan bulir padi banyak yang terserang gabuk dan rontok. 70% itu kenapa itu Pak? Sangin. Kerugiannya gimana Pak? Parah ini, biasa nih. Pedalin limang gintal, paling gintal. Sudah ini pun separuh loh. Ini padi umur berapa ini? Ini 100. Berarti belum bisa dipanen ya Pak? Belum. Rencananya petani di daerah tersebut akan segera memanen tanaman padi mereka dengan tidak menunggu umur padi siap panen agar tidak merugi akibat hama gabuk dan serangga hama tikus yang menyerang mengingat intensitas hujan serta angin kencang masih terjadi di kawasan tersebut. Dian melaporkan untuk Temangun TV.